Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 dosis keempat belum akan ditujukan bagi masyarakat umum. Dimana pada tahap awal, vaksinasi dosis keempat hanya ditujukan untuk para tenaga kesehatan. Dalam sambutannya pada acara peluncuran buku vaksinasi COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meminta masyarakat agar segera mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Sebab realisasi vaksinasi dosis ketiga ini masih terbilang rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi dosis ketiga yang dianggap terbukti dalam pencegahan pengelularan virus mematikan tersebut. Dan berdasarkan data start gas COVID-19 per 10 Agustus 2022, sebanyak 202.800.000 penduduk telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Lalu, 170 juta lebih penduduk telah mendapat vaksinasi dosis kedua. Dan sebanyak 57 juta lebih penduduk telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Dan alhamdulillah, kita bisa melakukan dalam 15 bulan lebih dari 400 juta dosis, suntikan, kita berikan kelebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya kalau saya boleh taruh di sini, Bapak Ibu, kenapa Indonesia berhasil vaksinasi? Karena Indonesia itu memiliki modal sosial yang luar biasa. Tugas kita hanya meranjut menggabungkan agar modal sosial ini bisa diterimakan menjadi kekuatan sosial yang luar biasa untuk menyelesaikan vaksinasi. Kami kembali Pemirsa dengan informasi di segmen terakhir usai jeda pariwara berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya.